Dalam dunia musik, ada beberapa lagu yang dapat menyentuh hati kita lebih dalam dari lagu-lagu lainnya. Lagu-lagu yang mewakilkan isi perasaan yang tak sempat kita ucapkan. Terkadang, memang sulit bagi kita untuk mengekspresikan sesuatu hal yang mungkin terlihat sederhana. Dan karena itulah, mengapa lagu-lagu yang memiliki kesan emosional menjadi berharga bagi para mendengarnya? Mengucapkan terima kasih kepada seseorang bukanlah hal yang sulit. Tetapi, tak semua orang bisa mengucapkan kata sederhana tersebut dengan tulus dan perasaan bersyukur di dalam hati. Salah satu lagu yang mampu mendeskripsikan rasa syukur itu, ialah sebuah lagu dari Led Zeppelin yang berjudul Thank You. Rilis pada album kedua Led Zeppelin di tahun 1969, Thank You menjadi lagu penutup di site pertama. Berada tepat setelah lagu hebat lainnya yaitu The Lemon Song. Lagu ini adalah lagu pertama yang liriknya ditulis seorang diri oleh sang vokalis Robert Plant. Ketika Robert Plant menyelesaikan lirik lagu Thank You yang begitu terasa personal, rekan-rekannya di Led Zeppelin mulai menyadari, jika frontman mereka lebih dari sekedar pemimpin di atas panggung saja. Thank You adalah lagu yang sangat intim bagi Robert Plant. Lagu tersebut ia tulis untuk istrinya pada saat itu, Maureen Wilson, seorang wanita yang begitu banyak membantu kelangsungan hidup Robert Plant pada masa-masa tersebut. Bersama Maureen, Robert Plant dikaruniai tiga orang anak. Lahir di Calcutta, India pada 1948, Maureen pindah ke Birmingham, Inggris dengan keluarganya. Tak lama setelah ia lahir, ketika ayahnya mendapatkan pekerjaan untuk mengurus sebuah pabrik besi di sana. Pertemuannya dengan Robert Plant terjadi sekitar tahun 1966, ketika mereka berdua tak sengaja berpapasan dan saling melirik pada sebuah konser jazz di Inggris. Ketika itu, mereka berdua sama-sama masih berusia 18 tahun, di mana Robert Plant baru keluar dari sekolahnya dan mencoba peruntungan untuk meraih cita-citanya sebagai seorang musisi. Perjalanan hidup Robert Plant pada masa itu tidaklah mudah, dan Maureen adalah orang yang banyak membantu Robert Plant pada kala itu. Ia bisa membantu Robert Plant karena pada masa-masa itu, Maureen sudah bekerja sebagai seorang suster dan memiliki penghasilan yang baik. Untuk mensupport kekasihnya, Maureen bahkan pernah memasukkan Robert Plant untuk bekerja di pabrik besi ayahnya. Takdir bermusik Robert Plant di Led Zeppelin bermula pada tahun 1968, ketika Jimmy Page tak sengaja menyaksikan Robert Plant bernyanyi di sebuah sekolah di Birmingham. Ketika itu, Jimmy Page sedang ingin membuat grup band baru setelah ia bersama The Yardbirds, dan dirinya tak mempercayai jika penyanyi sekelas Robert Plant belum begitu terkenal di daerah tempat tinggalnya. Tak lama setelahnya, mereka berdua pun membentuk Led Zeppelin bersama dua rekan lainnya, yaitu John Bonham dan John Paul Jones. Penampilan pertama mereka menggunakan nama Led Zeppelin terjadi di London pada tanggal 9 November di sebuah tempat yang bernama The Roundhouse. Tanggal ini menjadi spesial bagi Robert Plant bukan hanya karena itu adalah penampilan pertama Led Zeppelin, namun juga karena sebelum konser tersebut Robert Plant menikahi sang kekasih Maureen Wilson. Pernikahan ini terjadi tiga minggu setelah kelahiran anak pertama mereka, Carmen Jane. Beberapa bulan setelahnya, pada Januari 1969, album pertama Led Zeppelin dirilis dan meledak di pasaran. Lalu pada Oktober di tahun yang sama, Led Zeppelin merilis album kedua mereka yaitu Led Zeppelin II. Album kedua mereka berhasil menempati posisi satu dalam chart album di UK dan US. Di tangan manajer Peter Grant, Led Zeppelin berhasil menjelma menjadi salah satu band rock terbesar pada era tersebut, dan bahkan hingga hari ini juga. Meski sudah sukses, namun Robert Plant tak melupakan jasa dari orang-orang yang banyak membantunya di masa lalu, terutama bagi sang kekasihnya Maureen Wilson. Ia pun mempersembahkan lagu Thank You untuk segala support dan bantuan Maureen pada dirinya di masa lalu. Setiap baik yang dituliskan Plant adalah bentuk ekspresi dari rasa syukurnya karena memiliki seorang wanita yang begitu berarti bagi hidupnya. Lagu ini dimulai dengan John Paul Jones yang memainkan Hammond organ dan Jimmy Page yang bermain gitar akustik dengan 12 senar. Keduanya menyatu dengan bunyi drum dari John Bonham. Lalu ketika masuk ke bagian vokal, Robert Plant mulai bernyanyi. If the sun refused to sign, I will still be loving you. When mountain crumbled to the sea, There will still be you and me. Kind woman, I give you my all. Kind woman, Nothing more. Little drops of rain, Whisper of the pain. Tears of love, Lost in the days gone by. My love is strong. With you there is no wrong. Together we shall go until we die. Inspiration what you are to me. Inspiration look and see. And so, Today my world it smiles. Your hand in mine, We walk the miles. Thanks to you, It will be done. And so, Today my world it is. 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 Today my world it is.